Perkara yang kedai jam tak nak bagitahu. Hai semua murid-murid semua masuk kelas, masuk kelas. Hari ini kelas ini panjang sikit lah. Biasa nak cakap pasal benda-benda jam decode G-Shock lah. So, untuk jam decode G-Shock ini kan, Biasa mula dengan perkara tentang nombor Siri lah. Setelah jam G-Shock lah, macam DMJ ke, DVD 200 ke, DVD 100 ke, MakMoto 20-20 ke, jam-jam macam tu kan. Belakang case dia, dia ada nombor Siri Code dia. Nombor Siri Code ni kan, kalau senang nak faham tu, Dia macam kita punya IC nombor lah. Dari nombor Siri Code tu, K-Shock HQ tu, Dia boleh tahu jam ini kan, dia buat tahun berapa, bulan berapa. Dia boleh tahu jam ini buat kat kilang mana. Kilang Thailand ke, kilang Japan ke, kilang China ke. Sama tu dia boleh tahu. Dan last-last kali dia boleh tahu, Top jam ini kan, dia adalah daripada supplier negara mana satu. Okay, berterah. Mana datangnya jam ikut lah. First thing first, tadi Benz ada kata kan, Supplier negara tu. Okay, setiap negara tu kan, Dia ada mere official supplier. K-Shock. Macam Malaysia ni adalah company nama M2 lah. Faham tu faham lah. So, bagi supplier-supplier macam ni kan, Dalam satu bulan tu, dia ada target dia. Dia ada satu target volume yang sangat-sangat besar. So, untuk achieve yang volume yang setinggi macam tu kan, Mereka tu tak dapat nak habiskan stock sendiri ni. Dia kena cari lah. Certain buyer-buyer kan. Macam Benzir sini, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia tu, Supplier tadi keluar daripada negara dia untuk habiskan punya stock. So, masa dia export pergi ke negara lain, K-Shock yang HQ kat negara tu kan, Macam kat Malaysia ni, Benzir ambil stock dari tempat negara lain tu kan. K-Shock sini, Malaysia, dia akan buat spot check ni lah. Lepas tu, dia akan check. Dalam market lah, dia beli lah 2-3 jam. Dia check belakang di mailbag case dia, nombor siri dia. Dia nak tahu stock ini daripada supplier mana satu. Kalau dia supplier Malaysia, okay lah. No problem. Kalau dia supplier daripada overseas, Kemungkinan supplier tu account dia akan kena block. Dia tak boleh ambil jam K-Shock lagi. Itulah masa ya, supplier-supplier macam tu kan. Mereka come up cara macam ni. Dia buat belakang kod dia rosok. So, setiap jam yang ada nombor siri tu kan, Sebelum dia jual ke tempat lain, Dia kasi rosokkan email kod belakang tu. Lepas tu, baru lah jual ke sana. Lepas tu, walaupun K-Shock tu kan, Dia tangkap ambil jam tu kan. Dia check belakang kod tu, sudah rosok. Dia tak boleh buat apa. Sebab tak dapat trace apa-apa tu. Okay, yang itu story tentang decode set lah. Sekarang ni, Benson nak tunjuk lah. Macam mana nak tengok decode ke tak decode. Jom. Okay, sekarang Benson tunjuk. 2 jenis decode set yang ada dalam market sekarang. Decode set yang pertama tu, kita panggil dia laser code. Laser code dia, dia adalah kod yang macam ni. Yang ni tempat bawah, dia punya nombor siri kod dia. Kat sini tu, dia akan tutup lagi satu layer. Lepas tu, replace dengan nombor kod yang baru. Kalau yang ada nombor siri kod tu kan, Dia kod macam ni. Yang ni ada nombor siri kod. Yang ni laser kod. Jenis yang kedua, adalah jenis yang polish. So, untuk jenis yang polish ini kan, Dia nampak bersih. Tengok tepi sini lah, yang ni tempat dia kod tu. Boleh nampak, dia ada kesan gosok mia. Kalau nombor siri kod dia kan, Dia nampak macam ni. Yang ada nombor siri mia. Yang ini adalah jenis polish. Okay, Benson bagi extra sikit lah. Kalau ada yang pernah beli jam arrangement 2-3 tahun lepas tu kan, Abang mungkin ada dapat lagi satu dekod yang jenis dia terus tumbuk mia. Tak ada mia kod sana tu kan. Kod sini tu, dia terus tumbuk masuk kod baru mia. Okay, yang tu jenis yang Benson panggil dia tumbuk mia kod lah. So, yang ni lah. Dua jenis lah, dekod mia cara. Okay, tak tahu kan? Macam mana nak tengok dekod set lah? Okay, sekarang tu, Benson jawab sikit lah. Yang ini adalah FAQ yang selalu ada orang tanya. First thing first, jam dekod set tu original ke tidak? Okay, Benson sini cakap 100% original bang. Sebab kenapa original? Kalau lah Benson adalah manufacturer jam kopi ya, Kenapa Benson buat itu dekod set? Sedangkan Casio takkan cek jam yang kopi ni ya. Alright? So, bagi supplier-supplier, dia tak nak bagi Casio Trace tu kan. Dia yang buat dekod set. So, tak terpurpos kan kalau jam kopi tu buat dekod. Second thing, apa beza kualiti jam dekod dengan jam yang ada nombor siri ni? Benson bagi tau, kualiti sama je. Jadi, Benson tak explain kan? Jam tu kan, Casio dia jual bagi supplier. Supplier tu kan, dia cuma bosok belakang ni nombor siri sahaja. Dalam ni benda, semua dia tak ada tukang ni. So, sama kualiti ya. No worry. Last, last yang ketiga ni. Berbaloi ke tidak, kita beli jam dekod set. First thing first lah, Benson nak tanya dulu. Jam tu, abang nak beli untuk sendiri pakai? Atau abang nak beli untuk collect? Kalau abang beli untuk pakai, berbaloi. Sebab, kalau abang beli dekod set tu kan, ingat lah, harga tu kan, beza dengan jam yang nombor siri tu kan. Dia beza tu lebih kurang 5 hingga 10% harga dia. Kalau abang dapat 5% atau 10% daripada harga tu kan, okey lah. Berbaloi. Sebab dapat jimat bagi banyak duit. Kalau yang jenis kedua ni, abang beli untuk collection tu, Benson rekomen beli sahaja jam yang ada nombor siri. Setentang tu kan, abang yang beli collection tu, abang kerja nak pakai duit. Abang nak lepaskan kan? Bila lepas jam tu kan, orang nampak ada dekod tu kan, dia akan tekan harga sikit. So, lebih senang abang nak collection ni, beli sahaja yang ada nombor siri, mandi jual semua. Okey? Ha, dua benda ni lah. So, itu sahajalah benda-benda dekod yang Benson tahulah. Kalau Benson ada salah kata apa tu kan, minta tunjuk ajar, komen kat bawah. Okey? Kalau suka video ni, tolong like dan share. Tolong follow Benson ni, Facebook, TikTok, IG, ada Telegram. Follow sekali lah. Telegram sana tu ada pembawa barang-barang use Benson ni. Okey, itu sahaja untuk video hari ni. Bye-bye semua.